Halo guys, setelah sekian lama delay, akhirnya kita sampai juga pada sesi perakitan senjata sunshin yang videonya terbengkalai selama berhari-hari, akhirnya kita sempat juga untuk melanjutkan ngedit walaupun teman-teman sudah selesai semua ya, sepertinya yang merakit sunshin gak apa-apalah kita lanjutkan ini sampai selesai, karena nanggung banget tinggal bagian senjata kita lanjutkan bagian senjata, kita selesaikan projection scene ini, biar bisa lanjut ke project yang lainnya oke, kita colok-colok lagi, kita colok bagian hitam ini, kemudian kita sambung ke bagian warna kuning emas seperti ini, awas jatuh karena ini gak snap, pegangin ya, kayak gitu, biar gak jatuh lalu kita kunci di bagian depan E, di bagian sampingnya, seperti ini, ditekan-tekan biar rapat karena kalau gak ditekan, gak bisa rapat kemudian di bagian ini, kita pasang dulu, nah seperti itu bagian gagangnya ini juga sangat keset ya, harus ditekan-tekan, diputer-puter biar pas, kayak gitu kemudian di bagian belakang ini, kita letakkan, dipegangin biar gak jatuh, karena gak snap nah, yang ini dimasukkan aja ke lubangnya, kayak gitu masuk kayak gini, bisa masuk, dan ini gak perlu dipegangin ya kemudian kita kunci di bagian sampingnya ini yang ini perlu ditekan-tekan juga, karena supaya tidak supaya rapat maksudnya ya kita ingin dari atas, apa sudah rapat nah, yang ini memang seperti ini teman-teman genduh, bagian belakangnya ya jadi bisa dikocok-kocok nah, yang ini perlu ditekan-tekan-tekan-tekan seperti itu, supaya rapat nah, ini juga bagian kunci tengah itu diindip dari bawah apa sudah rapat kalau belum, ditekan lagi seperti itu seperti ini lalu sudah selesai lanjut kita ambil bagian cover atas warna putih kita pasang seperti ini nah, ini kebetulan dapet yang bengkok ya teman-teman jadi ya agak kelihatan banget ya bengkok nah, cover birunya kita pasang juga oke, selesai kita taruh kita ambil stiker untuk masang di bagian caker-nya ya teman-teman biar bisa mengkilap kalau kena cahaya kita kasih stiker sudah selesai dipaskan dulu kemudian kita ambilkan covernya warna merah seperti ini dicolokin aja pas oke, sip cantik, cakep kita pasang cover yang kecil seperti upil gila gila nih seperti itu warna biru bening ya clear masangnya pakai jari kayak gini supaya gak jatuh karena susah dipegang nah, kita rapatkan dengan alat seadanya oke, kita cek kita lihat kerapatannya nah, ini konektor untuk disambungkan ke waste nah, kayak gitu oke, akhirnya kita sudah selesai merakit senjata oh, belum masih ada stikernya jangan lupa dipasang ya teman-teman kalau ini gak dipasang jadinya kurang manis di sisi kanan ada di sisi kiri juga ada seperti ini satisfying nah pelan-pelan awas kalau kurang pas nanti bisa copot karena daerah kaki kurang bagus nih teman-teman nah, akhirnya sudah selesai bagus ya lumayan lah oke, kita letakkan sini yang satunya kita rakit juga bagian ini kita percepat sedikit mungkin ya karena rakitannya sama aja hanya ada bagian yang sedikit berbeda nanti di bagian belakang itu buat konektor ini masih sama ini juga masih sama kita colok kita colok oke mancep sip nah, bagian ini yang gak ada di bagian senjata depan tadi ya karena ini nanti bisa untuk konektor nah, ini juga masih sama ini masih sama oke, mancep kita tutup seperti ini covernya juga seperti itu yang ini tidak bengkong jadi bagus nah, manis sekali kita tutup covernya sip terkunci dengan baik oke, sudah selesai kita pasang juga ini kekernya tadi ya kita rapikan oke kita pasang konektornya yang bisa mancep ke bagian wise seperti ini cekas oke, beres dua-duanya sudah beres sekarang kita coba untuk menyambungnya ya sebelumnya sebelumnya kita coba gimmicknya dulu nah, kayak gitu nah, ini dia yang beda tadi ini bisa dibuka kemudian diputar seperti ini seperti ini kemudian kita sambungkan menjadi laras panjang teman-teman ya, kayak gitu oke jadi semakin panjang bagian ini sudah selesai selanjutnya kita pasang yang apa ini namanya ya rifle bagian kanan wise yang bisa ditakuk-takuk itu ya entah itu apa namanya kalian lihat sendiri di filmnya ya saya tidak apal saya cuma suka ngerakit nah ini tidak ada masalah sama sekali tinggal pasang semua snap fitnya juga sip eh, sip sip nah ini pasang dulu oke ini juga bisa dipanjang-panjangin gitu ya diodot-odot nah seperti ini ditutup kemudian kita kunci seperti ini slip kita kunci lagi warna merah ya slip belum slip pas banget teman-teman ini bagian konektornya biar bisa terhubung oh ternyata keset tidak bisa masuk teman-teman jadi di bagian ini harus kita kikis supaya bisa masuk bisa digerakin gimmicknya sebelumnya kita pasang dulu bagian belakangnya ya nah seperti ini no problem phone seperti ini oke ditekan-tekan biar rapat cover belakangnya mohon dimaafkan karena rusak di bagian bawah itu apa ikut jeneng ya ya senggung nikula oke kita kikis yang ini seperti ini teman-teman dikit-dikit jangan terlalu banyak ya nah seperti ini seret 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 karena ini gak bisa masuk sama sekali teman-teman kalau gak dikikis kalau dipaksa masuk nanti gak bisa digerakin ya resikonya patah lah pasti nah dikikis pun masih agak keset apalagi gak dikikis oke udah selesai kita sambung semua bagian biar jadi laras panjang seperti apa itu seperti tembak angin itu ya oke selesai ini bagian kekernya yang ini juga ada kekernya ya padahal gak dibuat ngeker oke lah biar keliatan cakep nah itu clear padnya yang kecil sekali kita rapatkan pakai alat seadanya seperti ini didorong-dorong biar masuk nah oke selesai kita sambung di bagian atasnya seperti ini teman-teman nah ini pas banget semuanya ya gak ada yang letoy gak ada yang loose kita tutup seperti ini disambung oke sudah selesai beres kita coba dulu oh ini belum ini konektornya ya karena ini nanti dipasang di bagian wise-nya nah ini pemanisnya dipasang warna abu-abu seperti itu ditekan-tekan karena ini alat jadi harus ditekan yang ini untuk dikoneksikan ke saber beam saber seperti itu oke beres kita coba nah bisa ditarik seperti itu kemudian kita kembalikan lagi ini bisa ditekuk seperti ini yang depan juga bisa nah oke bagus yang satunya juga sudah selesai jadi langsung saja kita tumpuk disini oke teman-teman kita sudah bereskan bagian senjatanya dan terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai selanjutnya kita akan coba untuk melakukan penggabungan dari seluruh yang sudah kita rakit oke thank you bye bye